Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu Selamat sore semua Saya Karinina Sanihalim Aktivis sosial Saya juga sekarang kembali menjadi mahasiswa Di Fakultas Hukum di Universitas Selama, Jakarta Karsan Saya sangat share di mana kita Membantu dengan pendidikan dan health care Kepada anak-anak di Jakarta dan daerah seluruh Indonesia Yang tetap membangun Selain dari itu, saya juga punya kudol Toy kudol namanya SUS Mendi yang gak bisa dibawa hari ini Karena belum bisa terbang Pelusannya hanya sampai SD atau bawah Selanjutnya SMP Paut gitu jalan 1-2 kilo gitu pergi ke sekolah Kadang mereka juga tenteng air Gak tenteng bukunya Karena di sekolah gak ada air Dan kalau kita mau membantu orang lain Itu juga bisa mulai dengan pertama kita sendiri Yang duduk samping kita Atau keluarga kita sendiri Knowledge is power Information is power Dan gak ada orang lain yang bisa ambil ilmunya kamu Salah satu pantai asuhan di Jakarta Namanya Dorcas Yang juga membantu melukiskan boneka kuka Yang kita menjualkan untuk galang dana Untuk membangun sekolah paut di Sumba Barat Losers make excuses But winners find solutions Kalau masalah ini selesai Saya yakin ada masalah lagi yang bertanya That is life Kita harus berjuang Dan kita harus fight Tapi fight smart Cari solusi yang tepat Kalau pendidikan itu masih dibawa Autoritas pemerintah Tugasnya kami atau misi kami Bukan untuk merubah sistem yang sudah ada Kita harus menjadi contoh Kenapa kita harus ada pendidikan Kenapa itu penting Jadi kita Kadang pendidikan itu Enggak hanya datang dari Sekolah formal Atau sekolah resmi Kalau Su Harto itu Suka baca buku Dan dia dikelilingi oleh Timnya dia Yang juga sangat ahli Dan sangat pinter Dalam Bidangnya mereka A decision is only as good As the information it's based on Jadi kalau misalnya Orangnya harus ambil keputusan Tapi gak dapat informasi Soal Situasinya Apakah keputusannya itu akan tepat Gak mungkin Atau mungkin dia hanya terima informasinya Dari satu sisi Akhirnya dia bikin keputusannya yang salah Jadi keputusannya kita Is our decision is only as strong As the information our decision is based on Like Steve Jobs said Stay hungry Apa itu bukan lapor Saya mau makan basuh Lapor Dalam arti kita selalu ingin Dapat informasi yang baru Our mind is always hungry Our mind always wants to know more Happy Hearts itu juga Sudah membangun SD SMP SMA Dan SMK Mungkin Anak yang Yang Anda membantu Dari usia paut Baru lulus Mungkin 10 12 15 tahun dari sekarang Atau lebih Kalau misalnya mereka lanjut ke kuliah 20 tahun dari sekarang Mungkin nanti anaknya yang saya bantu di Sumba Barat Baru lulus Dan mungkin Dapat posisinya management di Four Seasons Mungkin saya udah usia 53 tahun Mereka bisa menjadi petani yang lebih canggih Yang lebih Ngerakala dengan negara lain Dan juga ada Nanti bakal ada jurusan perhotelan Dan Apa yang Mendukung Industri Pariwisata Oke terima kasih Mbak Nini Terima kasih Yang disana yang menjadi guru Memang karena mereka punya passion Mereka sangat sayang kepada Anaknya Itu gak ada keuntungannya buat mereka Itu passion Dan memang karena mereka bangga Bisa bantu Didik Anak bangsa kita Kalau kita memang bisa bantu Kenapa kita gak bantu Itu misinya kita Dan itu tujuannya kita Bukan tujuannya untuk Merubah sistem pendidikan yang ada Kadang-kadang kamu harus melakukan apa yang harus dilakukan Jadi kamu bisa melakukan apa yang ingin melakukan Pasti ada satu saat yang anda udah lulus Udah gak harus ke kuliah setiap hari Mungkin juga udah buka usaha sendiri Atau kerja di satu tempat Atau kerja dengan orang tuanya Punya waktunya atau kesempatan yang lebih banyak Punya waktu yang lebih luas Atau kerja dengan orang tuanya Atau kerja dengan orang tuanya Terima kasih